Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada tema 6, sub-tema 2 ini kita berbicara tentang hebatnya cita-citaku Perhatikan gambar berikut Ada 4 jenis pekerjaan yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama ada pelukis, penari, tukang sulap, dan sutradara Atau pengatur laku pada sebuah film Nah, pekerjaan itulah yang dinamakan sebagai pekerja seni atau seniman Atau lebih sering kita kenal dengan nama artis Apa tugas mereka? Mereka tugasnya adalah mengembangkan kesenian dan menghibur orang Jadi dalam jenis pekerjaan, orang-orang tersebut termasuk ke dalam pekerjaan bidang jasa Nah, salah satu jenis pekerjaan seni tarik pada seni adalah penari Penari Ini ada sebuah bacaan tentang kisah seorang penari Gandrung Banyuwangi Seorang ibu bernama Supina mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari Gandrung Tari Gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda Tari Gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771 Oleh karenanya, pada awalnya penari Gandrung adalah laki-laki Pada tahun 1895, mulai muncul generasi penari Gandrung wanita Ibu Supina mulai menjadi penari Gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979 Ibu Supina belajar pada sebuah kelompok tari Gandrung yang dipimpin oleh Agidah, yaitu Gandrung Agidah Di sana, Ibu Supina belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama Diperkenankan menari di pentas Saat itu, Ibu Supina belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama Ibu Supina sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi Ibu Supina tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari Gandrung Ibu Supina bangga karena tari Gandrung melambangkan kesuburan Ibu Supina bahkan pernah diundang menari ke mancanegara, seperti Amerika, Korea, dan China Ibu Supina tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari Gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi Ibu Supina bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara Salah satu cara mengungkapkan rasa bangga kita kepada para penari Bisa kita ungkapkan berupa puisi Berikut ini sebuah puisi yang berjudul Puisi penari karya khas cahaya triliun laksono Kalian simak dengan baik bagaimana cara membaca puisi sebagai berikut Puisi penari karya khas cahaya triliun laksono Anggunnya gerak tubuhmu Lentiknya jemari-jemari berpadu indah Derap langkah gemulai Hentakan irama mengalun syahdu Lirikan mata yang tajam Berubah sekejap menjadi indah Kibasan selendang emas Bergoyang perlahan Liukan leher mengundang kekaguman Menari dan terus menari Dengan senyum dan ketulusan Gerakanmu sungguh indah Karena engkau menari dengan hatimu Indonesia memiliki banyak jenis tari tradisional Misalnya tari pendet dari Bali Sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada pula tari piring dari daerah Sumatera Barat atau dari suku Minangkabau Dari Jawa Timur Ada sebuah tari yang bernama Tari Remo Terima kasih telah menonton! Si suatu kemudian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan dari Aceh ada tari saman. Perhatikan kekompakan gerakan tarian saman berikut ini. Cirinya adalah berupa gerakan-gerakan yang kompak dan dinamis. Perhatikan kekompakan gerakan saman berikut ini. Nah, Indonesia selain kaya akan budaya, juga kaya akan ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup dan berkembang di dalamnya. Sekarang kita lihat apa saja manfaat makhluk hidup bagi sekitar kita. Makhluk hidup ada tiga jenis yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Tumbuhan memiliki manfaat untuk menyediakan oksigen, menahan air hujan agar tidak terjadi erosi, sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor, dan menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Sedangkan hewan, beberapa manfaatnya diantaranya sebagai bahan pangan, penjaga kesimbangan lingkungan, dan dapat pula membantu pekerjaan manusia. Lalu, apakah manfaat umum hewan dan tumbuhan bagi manusia? Yang pertama, hewan dan tumbuhan dapat dijadikan sebagai bahan pangan atau bahan makanan, juga dibuat sebagai bahan pakaian, dapat pula digunakan sebagai peralatan rumah tangga, misalnya yang terbuat dari kayu, dan dapat pula digunakan sebagai bahan kosmetik dan kesehatan. Demikianlah materi kita kali ini. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.